Kak Yogi The Exfaller Wah teman-teman semua Kak Yogi sekarang sudah sampai di sebuah daerah Menuju tempat yang adik-adik masih tahu Kisah yang terjadi di 10 tahun kenabian Di 10 tahun nabi berdakwah di kota Makkah Kemudian nabi di boykot, diusir Sepeninggalan paman nabi Siapa paman nabi? Ada yang tahu paman nabi yang meninggal? Yang selalu mendukung dakwah nabi Siapa kak Yogi? Siapa ya? Namanya adalah Abu Talib Siapa namanya? Abu Talib Siapa namanya? Abu Talib Sekali lagi, siapa paman nabi? Abu Talib Masya Allah, ketika Abu Talib meninggal Kemudian meninggal juga istri nabi SAW Khadijah Siapa nama istri nabi? Khadijah Nah maka nabi memutuskan untuk berdakwah ke ta'if ya Setelah kaum muslimin mendapatkan kezaliman adik-adik Dizalimi, di boykot Nah kemana nabi pergi berdakwah? Nabi pergi berdakwah ke sebuah kota yang bernama Poif Nah kesana adik-adik coba lihat Di atas sana Nanti kak Yogi akan kesana adik-adik Itu naik apa ya kak? Naik mobil terbang Bukan mobil terbang adik-adik Namanya apa? Namanya apa? Kak Arif Telefrik 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 adik-adik Wah Yuk ada yang mau ikut naik kesana? Yuk kita naik bareng kak Yogi Kita naik Telefrik Wah Ini teman-teman Kita sudah sampai ke taman ini Daerah ta'if teman-teman ya Wah Di sini ada adik-adik semua nih Ada Maryam Ada Ibrahim Ini ada Ibrahim nih Masya Allah ya Nah terus ada Musa Tuh Musa Ibrahim dari mana asalnya Ibrahim? Asalnya dari mana? Tinggalnya dari mana? Tinggal di mana Ibrahim? Di Indonesia Di mana? Di Jakarta? Di Jogja? Pangkalambun Masya Allah Jauh sekali adik-adik Ada yang dari Pangkalambun juga? Wah Selamat ke Ibrahim Masya Allah Ibrahim Lagi di mana kita? Lagi di Undang Lagi Umroh Umroh bersama? Bersama? Sama Abi Oh Memuca Sama keluarga ya Masya Allah Seneng gak? Seneng gak? Wah seneng Masya Allah Lompat-lompat ada di pasisi Seneng ya Wah aku juga mau lompat-lompat Iya Biar seneng juga ya Ayo Ini ada Musa nih Tos dulu Musa Masya Allah Senyumnya mana? Alhamdulillah Ayo adik-adik Kita lihat lagi Ternyata Di sini ada kucing juga Ada tuh Ada kucing Kok kucingnya sama kayak di Indonesia Kucingnya pakai bahasa apa ya? Karena kucingnya pakai bahasa Arab Apa bahasa Indonesia Adik-adik Bahasa Bahasa Jawa Kak Bahasa Jawa? Coba kita tanya ya Pakai bahasa Jawa ya Cing Pakai bahasa Jawa nih adik-adik Iya Kak Bahasa Jawa Cing Ngapun ini Cing Malah ini luruh Cing Malah kabur adik-adik kucingnya Kayaknya bisa bahasa Jawa gak ya kucingnya ya Wah adik-adik Ntar adik-adik Kita harus nyari bapak yang bisa ngarahin kita disini nih Ada gak ya? Wah adik-adik ini kok Tempatnya luas banget adik-adik Kayaknya jadi gak tau nih Mau kemana aja ya Kita harus nyari Orang yang bisa Menunjukin arah nih adik-adik disini ya Yang inilah penunjuk arah yuk kita cari yuk Siapa tuh adik-adik ya Wah ini adik-adik ada nih kayaknya nih Ada penunjuk arah nih Kita siapa ya Biasa pakai bahasa Arab adik-adik Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Masya Allah adik-adik Kayak bahasa Arab adik-adik Gimana adik-adik Kita mau nanya nih Tapi gak bisa ya Iya kayaknya pakai bahasa lain Harap aja Kayak bahasa apa ya Iya I can speak So what language you can speak Ngomong-ngomong Anggutu gue ya Ini orang Arab Jenengnya Sinteng gak Jenengku Razin Oh rajin adik-adik Om Razin Can I can speak Bahasa Indonesia Indonesia Oh bisa juga adik-adik Masya Allah Alhamdulillah Jadi kita bisa ada yang menunjukin Om ini Arahnya kemana aja Om Razin Nih Bisa dilihat disini Ada masjid Masjid ke sana Saif ke bawah nih Bawah tanah Terus Bawah tanah Terus Bawah tanah Bawah tanah Aneh adik-adik ya Arahnya kita harus Gali-gali dulu Ayo om Diantar dong Arahnya kemana aja om Om Razin ini Kok bisa bahasa Jawa Ada adik-adik ya Ini dipanggil dulu adik-adik Di Saudi loh Harap Saudi kok ada orang Jawa itu Ayo bang Dimana bang Bang Razin Kemana aranya bang Ini Ini bisa dilihat Ini apa bang Razin Ini ada Es kopi Oh es kopi Kapal api Kapal api Kapal api juga ada di Arab ya Ada Om Razin ya Iya Om Razin ini sebagai Tour leader disini Penunjuk arah Penunjuk Tapi ya dari Arab Om Razin Dari Seseorang Arab Oh ya Masya Allah ya Harap lah mungkin adik-adik Ayo om Razin kemana lagi ya Kita main bola Di sana Oh ada main bola Gak ada iju-iju kan Maksudnya lapangan bola Masih penunjuk Iju kan rumput Adik-adik Mencur di kapan Adik-adik ya Lapangan bola ya om Razin ya Ini manggu Ini manggu Mangga Mangga pak Gini adik-adik Iya iya Om Razin ya Baik Terus kemana lagi om Razin Arahnya ini Bersalah Kita ke Ini Gunung Sindoro Sumping Gunung Sindoro Sumping Ini Di arah draudi Ada Gunung Sindoro Sumping Perasaan itu Di daerah Temanggung adik-adik Oh Iya Ini Gunung Sindoro Sumping Ya Iya Kalau main bola Main bola disini Main bola disini Sumpit banget Ini emang di harap sukanya kecil-kecil ya orangnya gede-gede orangnya gede sukanya kecil-kecil oh Masya Allah ini gunung adek-adek nah ini daerah to'if adek-adek ya dulu Nabi SAW pernah mencoba untuk berdakwah di sini tapi ditolak apa diterima? ditolak kenapa Om Razin? ditolak oh kan ditolak adek-adek hingga akhirnya Nabi malah dicemuk dihina-hina bahkan dilempari batu oleh penduduk to'if sampai Nabi berdakwah dan Nabi SAW bersama sahabat siapa namanya Om Razin? ditemani sahabat Nabi anak angkatnya Nabi Zaid bin Haritha Masya Allah adek-adek ya jadi bersama Zaid bin Haritha pergi ke to'if tapi ditolak adek-adek kudarullah wow ini perbukitannya adek-adek ya daerahnya ini memang dataran tinggi Nabi harus menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 75 5 km wah dari kota Mekah ke to'if adek-adek wah ini ini ya Om Razin ya? oh iya iya mana lagi kita om Razin ya? disana ya? disana ya? ya yuk disana ini kita lagi dimana Bang Nizar? kita lagi dimana? main game coba teman-teman sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah halo teman-teman semua gitu halo Masya Allah lagi dimana adek-adek semua? main game Masya Allah sedang ada acara apa sih? main game 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 kita lagi ngapain sih di to'if ini? game game dalam acara apa? umroh adek-adek udah umroh? udah Masya Allah umrohnya bersama apa? batik travel oh umroh bersama? batik travel batik travel gimana Bang? umroh bersama batik travel seru dan menyenangkan Masya Allah adek-adek tau gak? kisah tentang to'if sudah tau belum? sudah tau belum? sudah? yuk kita duduk abis ini Kak Yogi mau kasih games yang bisa menang main gamesnya kita kasih hadiah istimewa mau? siapa yang mau hadiah istimewa? mau lebih semangat yang angkat tangan kita kasih hadiah ya coba siapa yang mau hadiah istimewa? mau ini dari tadi kayaknya semangat banget kaya kasih hadiah ya nih Bani pakai tangan kanan iya Masya Allah siapa lagi yang mau hadiah istimewa? aku Alhamdulillah adek-adek selama perjalanan umroh ini menyenangkan atau menyenangkan banget? enak banget makanannya enak apa enak banget? enak banget Masya Allah Bang Nizar lucu apa? lucu banget? lucu banget iya adek-adek Kak Yogi mau cerita sebentar tentang To'if nah adek-adek To'if ini ada sebuah kota adek-adek yang dahulu sempat dikunjungi oleh Nabi ada yang tahu berapa kali Nabi SAW mengunjungi kota To'if? tiga atau empat? empat 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 iya benar yang benar adalah dua Kak Yogi kalau jawabannya dua pilihannya cuma tiga sama empat iya kalau ada pilihan yang salah ya cari pilihan yang benar ya adek-adek ya baik berapa kali? dua kali nah kunjungan yang pertama ada yang tahu tujuan Nabi berkunjung pertama ngapain? berda'wah berda'wah Masya Allah ada yang tahu kita kasih hadiah di tahun berapa kenabian Nabi mengunjungi kota To'if? ayo berapa? ayo ah sebelas 2002 oh itu Kak Yogi waktu SD ya iya tahun berapa? di tahun berapa kenabian Nabi mengunjungi kota To'if? tahun kedua ha? ada yang tahu? tahun ketiga bukan tahun kelima coba diganti pertanyaannya berapa tahun Nabi SAW berda'wah di Mekah? tiga hari tiga hari tiga hari tiga hari lah ya teman-teman tiga belas tahun tiga belas tahun dari tiga belas tahun di tahun keberapa Nabi berda'wah ke To'if? tiga belas tiga belas empat belas tadi kan cuma tiga belas ya tiga belas ya berapa? tiga belas enggak ada yang tahu nyerah Ibrahim tahu enggak? tahu berapa? tiga belas tiga belas bukan tiga belas tiga belas tiga belas udah di Madinah ya baik jawabannya adalah tahun ke sepuluh diingat-ingat adik-adik di tahun ke sepuluh kenabian Nabi SAW pergi berda'wah ke To'if jadi adik-adik diantara salah satu hikmahnya ya kita belajar dari Nabi SAW untuk senantiasa gigih dalam menyampaikan menyampaikan apa? menyampaikan dakwah menyampaikan kebenaran ya iya jadi kalau ada teman-teman kita yang berbuat buruk kita sampaikan kita nasihati dia ya kemudian yang kedua kemudian yang kedua kalau kita didulimi belajar untuk berbesar hati dan memaafkan Masya Allah baik Wahidun Fatun Isnani Tua Salafatun Tiga Pakai gerakan Arba'atun Empat Penciptaku Allah Ayan Allah dimana Allah iya Penciptaku Allah Nabiku Muhammad Muhammad gini ya Oh Nabiku Agamaku Agamaku Islam Kitabku Al-Quran Masya Allah Coba adik-adik abis ini kita mau main pak? iya Langsung main? iya Oke Abis ini kita mau main tobogan adik-adik siapa yang mau main? iya Oke Lomba duduk rapi yang duduknya paling rapi kita bisa tunjuk untuk pergi bermain terlebih dahulu mana ya? yang rapi coba satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan berdiri yuk baris yuk kesana yuk adab sana yuk kita jalan kesana ke tobogan Masya Allah berikutnya yang ikhwan yang laki-laki ayo Bang Nizar dipandu bang semuanya coba yang rapi duduknya semuanya satu dua tiga empat lima enam berdiri yuk ikutin barisannya yang lain tunggu dulu dong belum ditunjuk ya coba duduk rapi semua udah coba satu dua tiga empat berdiri ya kayaknya sudah semua ya yuk kita berangkat yuk ada yang belum oh ada yang belum yuk ya ya Masya Allah pelan pelan ya nah gitu adik-adik semua ini tadi habis apa namanya kita cerita-cerita sharing wah tentang kondisi ta'if adik-adik di masa Nabi SAW yuk kita main tobogan wah adik-adik wah adik-adik ini Kak Yogi lagi naik apa tadi Kak Arif namanya bukan gondola apa Kak Arif namanya pobogan insyaallah adik-adik ya banyak ngelosin amaran kondisi beli kondisi 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 luar biasa adik-adik kayaknya sekali aja nyobanya gimana kak Erlan rasanya gimana kak Erlan tapi gimana kak sensasinya seru tapi kalau kesini ke Toib jangan lupa nih coba apa namanya gerobogan bang gerobogan gerobogan oh bukan bukan apa namanya bukan tobogan yuk sekarang kita mau naik apa namanya bang bukan apa namanya bang yang tinggi bang teleprik apa namanya teleprik teleprik apa bang bang serius bang teleprik apa teleprik teleprik apa kak teleprik teleprik adik-adik apa kak lagi tele tv bukan televisi adik-adik teleprik yaudah ayo adik-adik semua Assalamualaikum wah adik-adik kita mau naik ini adik-adik waduh bismillah aduh 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 adik-adik adik-adik eh ini namanya teleprik adik-adik nih kayak gini naik sama sama mas Fahri ini mau mau naik ke toif yang atas kota apa namanya kota toif ade 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 ada kebun bunga ada kebun kaktus ada kebun kaktus ade ade makan buah kaktus ya terus apalagi Oh ada monyet ade ade ayo monyet yang makannya semangkai pisang ade ade iya pisang wah ini nggak bisa turun lagi nih nggak bisa nih harus terus naik gini ini teleprik ini kereta gantung ade ade dan disini jangan banyak gerak ade ade tuh ade ade kereta gantung lagi iya disana ada perosotan katanya ade ade tuh perosotan buat main air waterboom tuh water boomnya tinggi banget ade ade kaya lagi berani nggak kesana nggak berani ade ade tadi aja naik apa namanya apa apa namanya cobogan aja udah kayak gitu ade ade apa lagi itu tambah sini lagi tuh nih jalan raya gunung-gunung ade ade nah emang kaya lagi nggak takut takut tapi ada Allah ade ade berdoa sama Allah ade ade biar dirindungi ya Nah betul nggak Mas Lahri iya Mas Lahri nggak takut kenapa karena udah berdoa karena udah berdoa oh Masya Allah oh iya kalau dia nggak takut kenapa karena berdoa Oh karena berdoa juga Ustaz kalau lagi takut doanya apa Ustaz A'udhu Billah Himina Shaitonir Wajib A'udhu Billah Himina Shaitonir Wajib gimana doanya ade 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 A'udhu Billah Himina Shaitonir Wajib Masya Allah ini kita lagi sama Ustaz Berian ade ade ya diajarin sama Ustaz nih aku suka berenang Oh suka berenang kalau berenang itu berapa biasanya berapa lama kan kalau disuruh udahan kita udahan Oh kalau disuruh udahan kita udahan Oh gitu jadi berenang itu berhentinya kalau disuruh udahan ade ade kalau belum disuruh udahan berarti belum udahan ya Nah kalau Fahri suka berenang juga enggak suka juga Masya Allah Nah Fahri kira-kira tadi sudah belajar apa aja nih sama Ustaz Berian sama Bang Nizar sama Kak Yogi tadi belajar apa aja belajar tentang umroh iya iya terus apa lagi belajar sejarah belajar sejarah emang belajar sejarah apa tadi sama Ustaz Berian sejarah kalau kemarin Mekah sejarah toib tadi pagi Masya Allah seru enggak seru banget kalau dengar sejarah itu membuat kita semakin apa sih makin makin saya enggak sama Rasulullah semakin Iya Masya Allah Alhamdulillah Nah sekarang ngomong-ngomong ade ade kok enggak sampai-sampai ini ya ini berapa lama lagi 20 minit lagi ade ade kayaknya harus jangan gerak ini hari enggak takut Hai takut diketa dia dewa nanti iya coba-coba jadi lihat ke samping kirin kanan Nah kalau lihat sesuatu yang indah sesuatu yang baik kita ucapkan Masya Allah Masya Allah gimana gimana ade ade Masya Allah berarti kalau lihat yang indah-indah yang bagus-bagus ucapkan Masya Allah betul ade ade Nah itu semua terjadi karena kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini di Arab Saudi ternyata gunungnya agak berbeda dari Indonesia ade 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 tuh banyak bebatuannya tapi tetap sama ada rumputnya ada pohon-pohon kecilnya ada burung-burungnya tuh burung itu tuh tuh dibatu tuh ya pokoknya itulah Khadijah ya Nah ya iya Oh istrinya Nabi Khadijah Masya Allah Hai nah ini ade ade ya kalau lihat kebawah serem nggak coba Arif lihat ke bawah Masya Allah Banyak burung mudah-mudahan tidak iya iya ade ade ini udah tinggi banget ini kira-kira nih kayaknya Ustadz Berian tahu nih kira-kira ketinggian kita berapa mdpl nih Oh ada seribuan katanya Masya Allah kirain Ustadz Berian kalau ditanya mendadak jadi ini ade ade ya jadi gugup ternyata beliau berpengalaman ada seribuan mdpl ade ade ya Masya Allah ini dataran paling tinggi di saudin Ustadz ada lagi yang lebih tinggi ada lagi Ustadz apa yang lebih tinggi Ustadz di sana di Abha di Abha Masya Allah lebih dingin lagi Ustadz lebih dingin lagi lebih dingin lagi tapi disana ada kisahnya nggak kisah-kisah sejarahnya tidak ada oh tidak ada berarti Ustadz ini dari timur ya bicaranya begitu tidak ada begitu iya ini Ustadz Berian ade ade asal beliau dari Brebes Masya Allah ya nah baik ade ade nanti kita tunggu kalau udah sampai sana ya makasih ade ade soalnya Mas Arief udah capek megangin kameranya hehehe nah ade ade ini udah mau sampai nih setelah kurang lebih 20-25 menit perjalanan hehehe aduh geter-geter ade ade nah udah mau sampai Alhamdulillah ini sudah sampai di titik tertingginya di To'iv ini ya Ustadz ya Masya Allah ade ade kapan-kapan kalau ke To'iv ya mudah-mudahan Allah izinkan untuk berkunjung ke sini Masya Allah ya nah ini ade ade Nabi SAW pernah ya kesini dua kali semasa hidupnya ya ya iya kita turun ade ade Bismillah di cojet lah hehehe hehehe Iya alhamdulillah nah ade ade ini dia nih ade ade ini Masya Allah ini terminal telefreaknya adik-adik nah ini kita sampai ke to'if udaranya dingin banget adik-adik oh masya Allah dingin nah ini lagi pada antri mau naik telefreak adik-adik nah alhamdulillah ini dia to'if adik-adik kuncaknya to'if nah masya Allah nah ini adik-adik setinggi ini bayangkan adik-adik sebegitu tingginya nabi s.a.w dari mekah menuju to'if kurang lebih 75 sampai 80 km jauhnya masya Allah perjuangan rasulullah adik-adik jauhnya perjalanan ternyata sampai sini ditolak adik-adik bahkan dihina direndahkan nah adik-adik betapa sedihnya rasulullah s.a.w baik yuk adik-adik sekarang kita coba lihat lagi ada apa di to'if yuk 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 Kak Yogi The Ice Faller selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati